Halo, nama saya Digo. Saya lulusan EGS, angkatan 4. Dan insya Allah ntar saya akan lanjut kuliah di Washington. Jadi, awalnya itu pas saya masih SMP, mau masuk SMA itu, saya dapat kabar kalau misalnya kakak kelas saya yang dulu itu masuk EGS. Dan di EGS itu, dia berhasil dapat program pertekanan pelajar. Dari situ saya tertarik, oh kayaknya asik nih SMA-nya, punya program yang bisa keluar kayak gitu. Pas saya sampai di EGS, saya kontakan juga, saya konsultasi sama beliau, bagaimana sih cara untuk dapat program pertekanan pelajar ini. Karena emang dulu, dari dulu emang gak tau kenapa ya, saya tuh pengen banget yang namanya tuh belajar keluar, especially ke Amerika. Dan ternyata di EGS ini juga ada program overseas, yaitu program pembelajaran di luar negeri. Kalau kemarin itu kita ke Sydney. Dan itu juga merupakan pengalaman yang baik buat saya. Karena saya juga bisa, istilahnya, mengalami apa sih, gimana sih caranya, gimana sih rasanya sekolah di luar, di Australia. Kelas 10 saya daftar program pertekanan pelajar, Alhamdulillah keterima, dan waktu itu ke Amerika, destinasi negaranya. Dan untuk kelas 11, saya satu tahun itu persiapan, persiapan untuk di sananya. Karena di sini saya IPS, di sini saya ngambil jurusan IPS, cuman di sana itu, karena sistem berdikannya beda ya, sistem berdikannya beda, di sana itu tidak ada yang namanya IPA atau IPS. Jadi mau nggak mau saya di sana harus ngambil kelas IPA. Kemarin dibantu juga oleh PHIGS, jadi saya di manage untuk ngambil kelas-kelas tambahan, setelah pulang sekolah, kelas-kelas tambahan yang pelajaran IPA. Berat sih memang, cuman hasil akhirnya tidak mengkhianati lah, kalau istilahnya. Saya juga dibantu oleh PHIGS, untuk mengambil kelas-kelas yang saya butuhkan untuk di sananya. Alhamdulillah kemarin di sana itu kepake banget. Kenapa saya memilih universitas yang di Washington ini? Karena saat saya daftar, saat saya daftar program bertukaran pelajar ini, saya juga penasaran lah ya, bisa nggak ya kalau misalnya ini dilanjut kuliah di sana? Soalnya ketika saya daftar dan keterima di kelas 10 itu, organisasi ini itu bilang ke saya, kalau misalnya berangkat ke kelas 12, kelas 12 awal. Jadi ya saya mikir juga, kalau misalnya kelas 12-nya berangkat, terus nanti harus balik lagi ngulang, kan 4 tahun SMA, ya bagi saya sih itu sedikit waktu yang terbuang lah ya. Nggak tahu sih orang lain pendapatnya kayak gimana. Cuman menurut saya itu kayak waste of time gitu. Jadi saya juga nanya, bisa nggak ya kalau misalnya kuliahnya juga lanjut di sana? Dan ternyata mereka bisa, mereka punya mitra college di sana, yang memang itu udah mitra lama, dan banyak alumni-alumni pertukaran pelajar yang kemarin saya jalanin, masuk juga ke situ. Untuk jurusan yang nanti saya ambil, sebenarnya saya juga belum nentuin sih. Karena di sana itu, untuk 2 tahun pertama itu, saya masih ngambil kelas-kelas yang kreditnya bisa saya kumpulkan, untuk nanti transfer ke universiti. Cuman kemarin itu udah ada bayangan sih. Jadi kalau nggak ekonomi pembangunan, aka makroekonomi, itu komunikasi strategis, aka political analytic. Cuman memang kemarin ngambil tes, psikotest juga sih, dan dia bilang kalau saya ranahnya di situ. Kemarin kelas 11 itu, untuk persiapan ngambil ke sekolah di sananya itu, saya dibantu oleh pihak EGS-nya. Jadi, saya sudah dijadwalkan oleh Bu Kuri, untuk mengambil kelas-kelas tambahan yang ada dibantu oleh guru EGS, dan dibantu oleh guru EduLab. Jadi ada 4 pelajaran yang saya ambil, biologi, fisika, matematika minat, dan kimia. Dan itu, jadwalannya itu tiap minggu sama. Jadi, tiap pulang sekolah, ketika teman-teman saya pulang jam 3, saya stay di sekolah sekitar sampai jam 6 atau jam 7, untuk tambahan kelas itu. Jadi, saya tiap minggu itu, 4 hari pasti ada tambahan. Satu-satunya hari yang saya nggak ambil tambahan itu ketika ada ekstrakulikuler. Kemarin saya ngambilnya basket. Dan basket itu, kalau nggak salah, dulu tiap hari selasa. Dan, eh, atau kamis, ya lupa. Jadi, tiap hari itu saya nggak tambahan, karena saya ya emang pengen ikutan ekstrakulikulernya. Jadi, kemarin 1 tahun full itu saya belajar tambahan. Berat sih, emang berat. Jadi, apalagi yang latar belakang IPS, kayak saya. Tapi, Alhamdulillah, kemarin itu ngebantu banget. Dan, di sananya juga kepake. Kalau ditanya, lebih mending belajar di sana atau di sini, relatif sih sebenarnya. Soalnya, ada plus minusnya dua-duanya. Kalau dulu belajar di EGS itu, kita fleksibel. Kita bisa, misalnya, kita ada nilainya kosong. Atau misalnya, nilainya dibawah KKM. Kita bisa minta ke guru. Bu, saya mau remedial dong, Bu. Atau, nilai yang kosong ini harus gimana ya? Soalnya kemarin saya, bla 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 bla. Kalau di sana itu nggak. Kalau di sana itu strik. Jadi, nilai kosong, ya sudah kosong. Nggak bisa diapapain. Dan itu, ngaruk ke nilai rata-ratanya itu memang influential sekali. Karena di sana itu ada KKM. KKM-nya itu 75. Kalau misalnya, itu nilai average di kelasnya. Kalau misalnya average kelasnya kita di bawah 75, kita bisa nggak lulus kelas itu dan harus mengulangnya tahun depan. Atau kalau misalnya itu kelas semester doang, kita harus mengulang satu semester lagi. Kalau misalnya di sini, kita nilai kosong, kita masih bisa kan kontak gurunya, Bu, saya nilainya ini kosong, harus saya apain, bla bla bla. Cuma kalau di sana itu lebih enaknya satu pelajarannya itu 45 menit. Dan itu tuh, dia moving class. Dia moving class. Jadi, kita nggak stuck di satu kelas yang sama selama satu tahun. Tapi kita bergerak-gerak terus. Dan enaknya adalah kita, kalau saya kemarin ngambilnya delapan pelajaran. Delapan pelajaran. Jadi, tiap kali saya masuk pelajaran yang berbeda, itu saya teman-temannya beda lagi. Dan itu tuh memperluas si circle of friends-nya gitu. Jadi, lebih gampang buat mencari teman baru. Cuman, kalau menurut saya ya pribadi, di sana itu mungkin berbeda dari orang-orang biasanya. Karena saya di sana ngambilnya kelas-kelas yang core atau inti. Jadi, nggak ada kayak kelas yang misalnya kelas melukis atau kelas pidato atau kelas komunikasi. Itu saya nggak ngambil karena saya ngambilnya kelas-kelas yang berat. Karena itu dibutuhkan untuk kredit saya buat lulus di sana. Jadi, jatuhnya di sana itu saya tiap hari tugasnya itu numpuk. Dan itu memang harus diselesaikan besoknya. Harus dikumpulkan besoknya. Jadi, mungkin saya agak kewalahan. Cuman, kalau misalnya dibandingkan di Indonesia itu kan masih tugas hari ini, misalnya hari Senin. Biasanya dikumpulkannya hari Kamis. Atau misalnya minggu depannya lagi. Jadi, lebih santai lah bawaannya. Cuman, nggak tahu sih kalau kebanyakan orang kayak gimana. Cuman, itu pribadi saya yang alami. Di sana saya tinggalnya, karena ini maksudnya pertukaran pelajar ya. Jadi, di sana itu saya ditembatkan di host family. Kemarin itu host family-nya itu ada bapaknya, ibunya, anaknya tiga. Satu yang paling gede, perempuan. Dia sekarang berarti tahun ke-2 kuliah. Yang ke-2 itu laki-laki. Dia sekarang baru masuk ke kelas 12. Dan yang paling kecil itu perempuan. Dia baru masuk ke kelas 7. Tahun ke-2 SMP kalau di sana. Dan mereka punya tiga anjing. Karena saya anak tunggal. Karena saya anak satu-satunya. Dan saya tinggal di apartemen yang kecil lah ya. Saya sampai sana itu ya ada cultural shock. Jadi, rumahnya gede. Terus, keluarganya juga gede. Tapi ya, pengalaman yang bagus lah buat saya personally. Saya tiap pagi itu berangkat ke sekolahnya. Itu bareng sama adiknya. Adik yang ke-2, yang laki-laki. Soalnya dia udah bisa bawa mobil. Yang membedakan ya guys dari sekolah lain itu. Kalau pribadi, saya melihatnya itu lingkungannya emang kecil. Selera orang beda-beda lah ya. Cuman kalau pendapat saya. Sekolah yang kan kelasnya itu kecil. Gak terlalu banyak siswanya. Dia itu lebih fokus. Jadi, lebih murid-muridnya itu bisa dipantau satu-satu. Program pembelajarannya bisa lebih efektif. Apalagi dengan adanya pembinan karakter. Kemudian talent, segala macam. Jadi, sekolah bukan sekolah aja. Sekolah itu juga mendidik karakter. Dan membangun personality. Ya, saya bangga sih. Sekolah di EGS kemarin itu. Meskipun bentar doang ya. Saya soalnya di EGS cuma 2 tahun. Saya ketemu teman-teman yang banyak. Dan penuh warna lah. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Memberikan saya first impression lah terhadap seperti apa sih dunia yang sebenarnya itu nanti ketika saya lulus kuliah. Ketika saya masuk ke dunia kerja. Itu ada. Dan meskipun lingkungannya kecil, itu pernah denger istilah kecil tapi padat. Ya, kayak gitu. Jadi, EGS itu meskipun kecil tapi dia itu penuh dengan value. Kegiatan paling berkesan di EGS itu, kalau menurut saya itu kegiatan overseas. Karena di sana saya bisa belajar bagaimana sih orang-orang di negara yang berbeda itu sistem pendidikannya seperti apa, cara hidupnya seperti apa. Dan memang waktunya itu nggak lama ya. Cuman di sana itu berkesan sekali. Selain itu, saya juga suka banget sama program klubnya atau ekstra kulikulernya. Karena emang banyak sekali klub-klub yang nggak ada di sekolah lain. Yang adanya di EGS doang. Mungkin ada sih di beberapa sekolah. Cuman di EGS itu kita diberi fasilitas dan kita diwadahi aspirasinya. Kayak misalnya klub Jerman, kemudian ada archery, dan lain-lain. Buat EGS, saya ingin mengucapkan terima kasih. Meskipun cuma 2 tahun saya di EGS, cuman memberikan kesan yang sangat berarti lah buat saya. Saya juga diajarkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan saya juga diajarkan untuk bagaimana sih cara menghadapi hidup ini. Terima kasih, EGS. Kalau udah lulus nanti dari kuliah, sebenarnya sih belum kepikiran sih dari sekarang itu. Cuman kalau boleh ditanya ya pengennya sih lanjut di sana. Jadi permanent residence. Cuman apalagi sekarang dengan kebijakan presiden yang baru, itu mungkin agak susah lah ya. Jadi ya mungkin saya balik dulu ke Indonesia dan cari cara lagi untuk mungkin beda negara, mungkin entah. Hi, my name is Jigo and I'm proud to be a part of Edu Global School.